Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami Ichan Crochet kali ini teman-teman kita akan belajar membuat tas cantik dengan motif mawar seperti ini silahkan simak alat bahan dan istilah yang kita gunakan di dalam proyek kali ini saya disini menggunakan benang poligliter dan hakpen nomor 4 pertama kita buat dulu slip knot kemudian lanjutkan membuat 4 rantai slip stitch di rantai yang pertama ringnya sudah jadi buat 2 rantai ini sebagai pengantar round saja tidak dihitung sebagai 1 dc kemudian di dalam ring ini kita buat 12 dc lewati 2 rantai kemudian slip stitch di atas dc yang pertama r1 sudah jadi kita ke r2 awali 2 rantai kemudian kita akan membuat increase pada back loop isi setiap back loop dengan increase atau 2 dc di dalam 1 lubang atau 2 dc di dalam 1 lubang ini sudah berkeliling ini sudah berkeliling ada 24 increase dc back loop lewati 2 rantai lalu slip stitch di atas dc pertama ya r2 nya sudah jadi lanjut ke r3 2 rantai dulu kemudian buat 1 dc pada back loop pertama kemudian kemudian membuat increase pada back loop yang kedua di pola tulis increase saya lambangkan dengan v ya teman-teman v atau 2 dc di dalam 1 lubang ini 1 dc di sebelahnya 2 dc ulangi lagi membuat 1 dc lalu di sebelahnya 2 dc dalam 1 lubang lanjutkan berkeliling nanti akan ada 36 dc back loop lanjut ke r4 2 rantai dulu kemudian kita isi back loop pertama dengan 1 dc back loop kedua dengan 1 dc back loop ketiga dengan 2 dc atau pada pola tulis di bawah saya tulis 2 i v 2 kali 1 dc kemudian 2 dc dalam 1 lubang atau increase ulangi lagi buat 1 dc 2 kali ya i pertama i kedua kemudian di sebelahnya v atau increase atau 2 dc dalam 1 lubang teman-teman lanjutkan sampai berkeliling nanti kalau sudah selesai tinggal slip stitch di atas dc pertama r4 48 dc back loop selesai untuk selanjutnya teman-teman silakan lihat pola tulis berikut membuat lapisan depan maupun lapisan belakang untuk lapisan belakang tidak membuatnya pada back loop teman-teman ya buat saja lingkaran kelipatan 12 seperti biasa menggunakan dc jika nanti teman-teman sudah menyelesaikan lingkarannya akan tampak seperti ini jadi untuk lapisan depan itu ada beberapa round yang tampak garis front loop seperti ini ya di 2 atau 3 round akhir dc nya dibuat dc biasa jadi tidak ada garis front loop nah ini tadi saya kelupaan nah ini teman-teman jadi kalau lapisan depan nanti akan kelihatan batas front loop seperti ini nah untuk beberapa round akhir dari lapisan depan 2 round atau 3 round nanti pakai dc biasa tidak lagi memakai dc back loop oke kalau semua barisnya sudah selesai lapisan depan jangan lupa pinggirannya ini kita buat slip stitch berkeliling dan dibuat juga pengait kancing seperti ini caranya mudah saya pakai yang ini aja ya caranya setelah slip stitch pada round terakhir teman-teman lanjutkan dengan slip stitch berkeliling teman-teman buat rantai 1 2 3 14 15 kemudian di posisi slip stitch yang sama saat teman-teman memulai rantai ini disitu slip stitch sekali lagi jadi pada lubang ini lubang stitch ini ada 2 kali slip stitch supaya pengait kancing tidak terlalu longgar tapi seperti ini bentuknya kemudian lanjutkan lagi teman-teman membuat slip stitch berkelilingnya posisi pengait kancing ini boleh dimana saja silahkan dilanjutkan dulu jika slip stitch sudah sampai lagi di bagian awal cara menyudahinya seperti ini teman-teman slip stitch yang paling terakhir itu mepet menimpa slip stitch baris terakhir dari round tadi ini slip stitch nya kemudian kita tarik benangnya keluar kemudian ambil tarik lagi ke bagian dalam kita akan selipkan benangnya bagian depan dengan pengait kancingnya sudah selesai langkah selanjutnya kita akan membuat talitas untuk talitasnya saya menggunakan i-code disini ya pertama buat slip knot tapi ujungnya agak panjang dikit teman-teman kemudian buat dua rantai lewati rantai pertama tusuk rantai yang kedua tarik benang buat SC putar sedikit saja kemudian tusuk dua helai benang jadi ada tiga loop di hakpen lewati dua loop saja kemudian buat SC putar sedikit nah di samping ini ada dua helai benang seperti ini lewati dua kemudian buat SC seperti tadi lanjut lagi putar sedikit di bagian samping ada dua helai benang lewati buat SC nah jadi seperti ini teman-teman lewati dua helai benang di samping lewati dua loop saja kemudian buat SC lakukan ulangi seperti itu sampai nanti panjang talinya sesuai dengan keperluan nah teman-teman bisa membuatnya misal 130 sampai 150 cm kita akan kunci bagian ujung talinya ya dua loop SC kemudian langsung rantai satu putus benang tarik oke untuk bagian ujung dan bagian pangkalnya dirapikan dulu teman-teman ya rapi ini seperti ini selan selanjutnya kita akan belajar merajut mahkota bunga mawarnya pada lapisan depan tas yang kita gunakan adalah front loop yang tadi tersisa saat kita membuat DC back loop nah ini front loop nya benangnya boleh di slip knot dulu teman-teman lalu lewati front loop buat dua rantai perhatikan pola tulis di bagian samping untuk membantu kemudian pada front loop pertama kita isi dengan 3 DC disini saya lambangkan dengan 3 DC front loop karena dibuat pada front loop di front loop kedua isi lagi dengan 3 DC baris pertama untuk mahkotanya selesai kita ke baris kedua dua rantai putar rajutannya lalu isi setiap lubang stitch ini dengan increase atau 2 DC setelah nanti teman-teman membuat 2 DC pada setiap lubang nanti hasilnya adalah 12 DC untuk baris kedua ini setelah baris kedua kita kita akan lewati 4 front loop skip 4 pada front loop kelima kita lakukan slip stitch buat satu rantai lalu kita akan membuat SC mundur atau saya tulis dengan RSC perhatikan bagaimana caranya tusuk lubang stitch yang ada di belakang ambil benang lewati lubang stitch nanti akan ada 2 loop pada hakpen buat SC tusuk lubang stitch yang di belakang ambil benang lewati lubang ada 2 loop yang bersilangan seperti ini tarik benang lewati kedua loop lakukan RSC ini sampai ke ujung atau jumlahnya sama dengan 12 RSC selanjutnya skip 4 front loop di front loop ke 5 buat slip stitch mahkota yang pertama sudah jadi untuk R1 ini ada 2 mahkota teman teman jadi kita akan ulangi cara yang seperti tadi 2 CH dulu kemudian di 2 front loop kita buat 3 DC ini 3 DC yang pertama pada front loop selanjutnya buat lagi 3 DC front naik baris 2 CH dulu kemudian kita buat increase atau 2 DC dalam satu lubang sampai ke bagian ujung ini jadinya ada 12 dc kita skip 4 front loop 1 2 3 4 di front loop kelima yang ini lakukan slip stitch selanjutnya buat dulu satu rantai kemudian tusuk stitch di belakangnya buat SC tusuk stitch lagi di belakangnya buat SC nah ini RSC dibuat sampai ke bagian ujung mahkota bunga jika sudah selesai RSC terakhir skip 4 stitch dulu 1 2 3 4 di stitch ke 5 ini kita slip stitch buat 2 CH nah kita lihat mahkota R1 jumlahnya ada 2 mahkota kita akan buat mahkota round kedua setelah 2 CH kita buat slip stitch dulu pada front loop terdekat dari 2 CH yang kita buat tadi dari 2 CH yang kita buat tadi slip stitch kemudian buat 2 CH lalu isi 3 DC pada front loop pertama 3 DC pada front loop kedua 3 DC lagi pada front loop ketiga jadi jumlah DC pada front loop nya ini baris pertama totalnya 9 DC naik 2 CH isi 9 lubang stitch ini dengan increase atau 2 DC setelah diisi semua dengan 2 DC jumlahnya nanti ada 18 DC lakukan skip 5 di front loop ke 6 slip stitch chain chain 1 lalu buat RSC sampai ke ujung setelah RSC nya selesai kita skip 5 front loop di front loop ke 6 buat slip stitch 2 rantai untuk mahkota yang selanjutnya teman-teman ulangi cara pembuatan mahkota pertama di R2 nya nanti pada mahkota terakhir tetap skip 5 lalu di front loop ke 6 buat slip stitch 2 rantai jadi 3 mahkota untuk R2 kita ke R3 untuk mahkota round 3 setelah 2 CH kita slip stitch pada front loop terdekat lalu buat lagi 2 CH dan isi 3 front loop dengan 3 DC jumlahnya tetap 9 DC naik naik rantai dulu lalu isi 9 lubang stitch dengan increase atau 2 DC total DC nanti ada 18 kemudian skip 4 front loop di front loop kelima kita buat slip stitch 1 rantai kemudian kembali buat RSC atau SC mundur di setiap lubang stitch kalau RSC selesai skip lagi 4 stitch lalu pada front loop kelima slip stitch 2 CH teman teman untuk mahkota yang selanjutnya ulangi langkah-langkah pada mahkota pertama R3 ini ya sampai berkeliling jika sudah selesai nanti akan muncul 5 mahkota bunga untuk mengisi R3 baik teman-teman untuk mahkota round selanjutnya silahkan ikuti pola tulis berikut ini ini hanya mengulangi pembuatan mahkota bunga pada R2 dan R3 tapi jumlah mahkota yang dihasilkan akan berbeda untuk banyak round mahkota bunga dan besar tasnya sesuaikan dengan keperluan teman-teman ya teman-teman untuk menjahit tali tasnya ini sebaiknya lakukan setelah mahkota bunga mawarnya selesai semuanya dibuat di video ini saya contohkan pada lapisan depan dan belakang yang belum ada mahkota bunga mawarnya ini tujuannya hanya untuk memperpendek durasi video sebelum talinya saya jahit saya tandai dulu 30 dc yang tidak akan saya satukan dengan tali pastikan dulu talinya itu tidak melintir karena kalau melintir nanti hasilnya kurang bagus nah ini kita ikat dulu ikat biasa saja saya mulai dari sini yang ini tinggal kita dempetkan oke mulai dari dalam teman teman seperti ini nah ini jejak kepala dc kalau yang depan ini slip stitch jadi bagian tonjolan dari romanian icord tadi itu kita pasangkan dengan kepala dc jangan sampai tembus keluar sini jangan sampai tembus kena slip stitch berkeliling itu jangan ya nah kayak gitu aja teman teman jadi ini kita jahit berkeliling sampai nanti di bagian ujung yang satunya teman teman saya sudah sampai di bagian tanda stitch yang berikutnya ya kalau sudah sampai di bagian sini kita stop cara stop nya benang yang tadi sudah kita jahit kita lewati talinya bantuan jarum sulam nya tusuk jarum sulam nya keseberang seperti ini oke nah kalau sudah begini kita ambil lapisan yang sebelahnya lagi lalu kita jahit kembali ingat bagian yang bagus di luar ya sama seperti tadi menjahit nya teman teman satu dari tonjolan romanian itu untuk satu kepala DC jangan sampai tembus slip stitch nya nah ini boleh di double dulu seperti itu nanti tinggal teman-teman teruskan sampai ke tanda stitch berikutnya teman-teman ini sudah sampai ke bagian pangkal lagi kita buat ke dalam dulu tembus ke bagian tengah sini nah ini yang paling pertama sekali benang yang untuk menyatukan lapisan depan tadi kita satukan juga ke posisi yang sama dengan yang bagian belakang tadi kita sudah ini kita ikat ikat jangan terlalu kencang supaya tidak mengperut kemudian nanti sisa benangnya ini selipkan lagi ke bagian dalam tali bolak balik semuanya sudah selesai selanjutnya teman-teman bisa untuk menjahitkan kancing di lapisan belakang biasanya saya jahit di round kedua nah seperti ini posisinya itu sesuaikan dengan pengait depannya yang kencangnya gimana kalau masih terlalu kendor teman-teman bisa turunkan lagi posisinya kita buat dulu 10 rantai setelah itu kita lewati rantai pertama langsung ke rantai kedua buat SC SC lagi di sebelahnya lalu buat HDC kemudian buat 3DC lalu buat lagi HDC kemudian buat SC buat SC lanjut chain 1 di tempat yang sama kita buat lagi SC di sebelahnya ulangi lagi seperti tadi SC kemudian HDC 1DC 3 kali lalu HDC SC SC chain 1 kita slip stitch di SC pertama slip stitch chain 1 slip stitch chain 1 awal dan ujung ini kita isi juga dengan slip stitch chain 2 kemudian kita slip stitch di atas SC pertama kemudian lanjutkan men slip stitch lanjutkan men slip stitch bagian tengah daun selesai 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 chain chain 1 kita potong benangnya rapikan di bagian belakang daun kalau untuk pemasangannya ini daunnya lengkungannya di sebelah kiri yang daunnya sebelah kanan bagian buruk di depan nanti kalau sudah posisi seperti ini tarik nah ini jadi yang bagusnya ke arah depan oke sudah selesai walhamdulillah selesai 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 Terima kasih.